Tim Sargabungan kembali menemukan 3 jenazah perempuan dari lokasi tenggelamnya kapal motor atau KMW Klinjaya Sakti Usai dihantam gelombang di perairan Jambi 3 penumpang yang telah meninggal dunia itu ditemukan dengan jarak perdekatan pada arah timur laut Kepulauan Berhala Datang diperoleh dari Basar Jambi sekitar pukul 19.12 waktu Indonesia Barat Tim Sargabungan menemukan 3 korban di 13 NM atau Nautical Mill arah timur laut Kepulauan Berhala atau sejauh 18 Nautical Mill dari lokasi kejadian Tim Sargabungan kemudian mengevakuasi korban dengan menggunakan KNSR 414 dan langsung membawa jasad korban ke dermaga Ponton Nipah Panjang dan sampai di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB Sebelumnya satu orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan pada Sabtu balam sekitar pukul 21 WIB di dekat pantai Sungai Saya, Kabupaten Lingga, Kepulauan Teriau Usai dilakukan visum, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi korban yang bernama Bunga Teng dan saat ini telah diambil pihak keluarga untuk dikebumikan Sampai saat ini tercatat dari 26 penumpang KM Wikli Jaya Sahtian Tenggelam 18 orang ditemukan selamat Sebanyak 4 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 orang laija masih dalam pencarian Menemukan lagi 3 orang korban, semuanya 100 perempuan Dan dalam keadaan meninggal dunia ditemukan pada 13 metikal mile arah timur laut dari pulau Berhala Ditemukan pada pukul 11.12 hari ini dan berhasil kita evakuasi pada pukul 16.15 Seperti diberitakan sebelumnya, kapal motor Wikli Jaya Sahti pecah dan tenggelam karena diterjang ombak besar di perairan Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabu Barat Jambi saat melakukan perjalanan dari Ripa Panjang menuju Dabu Singkab pada Sabtu pagi kemarin Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV